Oke, hi students! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Miss Nurul English Online Class Oke Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja Nah, selamat datang di kelas online bahasa inggrisnya Miss Nurul, hari ini kita akan belajar tentang food and drinks Oke Nah, sebelum itu Marilah, we start our online class perisiting basnalah together Bismillahirrahmanirrahim Oke Are you ready? Oke, nah sebelumnya kira-kira apa sih itu food and drinks? Hmm Iya, benar sekali food and drinks itu adalah makanan dan minuman Hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman dalam bahasa inggris Nah, kita kan tahu nih di sekitar kehidupan kita pasti kita butuh yang namanya makan dan minum dan kita sudah juga banyak tahu tentang beberapa makanan dan minuman Nah, perlu juga untuk belajar bahasa inggrisnya supaya kita tidak ketinggalannya supaya kita bisa berbahasa inggris juga seperti itu Nah, tujuannya apa sih untuk belajar tentang food and drinks? Tujuannya adalah untuk kita mampu membedakan antara makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu makanan yang sehat untuk yang kita konsumsi tetapi kita harus menghindari makanan yang tidak sehat seperti itu Nah, coba sekarang tirukannya suruh food and drinks Oke, very good I think you are ready So, let's go to the next slide Oke Sekarang makanan yang pertama yang harus kita tahu ini adalah makanan kesukaan semua orang tetapi sebenarnya tidak terlalu sehat karena ini merupakan mie instan ya ini sesuatu yang instan itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan kita tapi kita perlu tahu juga dalam bahasa Inggrisnya ya Nah, ini kan gambar mie di dalam satu mangkuk berarti kita mengatakannya adalah semangkuk mie Nah, apa bahasa Inggrisnya? Oke Repeat after me A bowl of noodle Very good Very good Oke, once again A bowl of noodle Yeah Very good Oke Nah, sekarang contoh percakapannya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentang makanan dan minuman kita juga harus tahu nih percakapannya supaya kita bisa menjawabnya menggunakan bahasa Inggris gitu kan bahasa Inggris ini tujuannya untuk bisa berbicara untuk bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari Nah, sekarang kalau si A mengatakan What do you want to eat? Maka jawablah dengan mengatakan I want to eat a bowl of noodle Nah, artinya apa sih disini? Artinya adalah si A bertanya Apa yang ingin kamu makan? Atau kamu mau makan apa? Nah, si B menjawab Aku mau makan semangkuk mie Misalkan si B ingin makan mie Maka jawabannya adalah seperti itu Oke Now repeat the dialogue after me What do you want to eat? I want to eat a bowl of noodle Very good Very good Oke Nah, silakan diturunkan ya percakapannya supaya kita terbiasa menggunakan dalam bahasa Inggris Oke Next slide Nah, sekarang ada gambar soda atau soft drink ya Soft drink ini minuman sehat nggak sih? Nah tidak sehat jangan minum ini ya anak-anak karena ini bukan minuman sehat Oke Tapi kita perlu tahu bahasa Inggrisnya Nah, coba bahasa Inggrisnya apa? Repeat after me A barrel of soft drink Very good Once again please A barrel of soft drink Wow Great job my students Oke Nah, dimana kemudian dalam percakapannya Oke What do you want to drink? Hmm I want to drink A barrel of soft drink Oke Kali ini si A menanyakan Kamu mau minum apa? Si B menjawab Saya mau minum sebotol soft drink Ini contoh percakapannya seperti ini Tapi jangan ditiru untuk benar-benar minum soft drink karena tidak sehat Oke Now repeat after me What do you want to drink? I want to drink a barrel of soft drink Very good Oke once again What do you want to drink? I want to drink a barrel of soft drink Very good Oke Oke Next Sekarang ada makanan kesukaan kita Kesukaan semua orang Coklat Right? Nah Apa bahasa Inggrisnya sebatang coklat? Karena coklatnya ini bentuknya sebatang maka kita mengatakan sebatang coklat Oke Repeat after me A barrel of coklat Very good Oke Once again A barrel of coklat Yeah Very good Oke Sekarang percakapannya What do you want to eat? I want to eat a barrel of coklat Very good Oke Now repeat after me What do you want to eat? I want to eat a barrel of coklat Very good Oke Nah Disini kita sudah bisa mulai membedakan ya Kalau mau tanya Kamu mau makan apa? Berarti bahasa Inggrisnya What do you want to eat? Eat Itu makan Kamu mau makan apa? Sedangkan Kalau mau mengatakan Kamu mau minum apa? Maka Bahasa Inggrisnya adalah What do you want to drink? Drink Artinya Minum What do you want to drink? Kamu mau minum apa? Nah Sama Berarti menjawabnya juga Sama I want to eat a barrel of coklat Jika pertanyaannya kamu mau makan apa? Jika pertanyaannya kamu mau minum apa? Berarti I want to drink a barrel of soft drink Misalkan Oke Coba kita ke contoh selanjutnya Sekarang kita ada gambar hamburger Pasti ada yang suka hamburger ada yang enggak tapi jangan sering-sering makan ini karena ini kan termasuk instant junk food pasti tidak sehat jadi jangan sering-sering makan burger Tapi harus tahu bahasa inggrisnya Repeat after me A hamburger Very good Oke It's very easy Once again A hamburger Very good Oke Now the dialogue What do you want to eat? I want to eat a hamburger Very good Oke It's perfect Now once again please What do you want to eat? I want to eat a hamburger Very good Very good Oke Next slide Ini gambar sekaleng soda Soda itu tidak sehat juga karena ini minuman yang bersoda jadi tidak sehat jadi anak-anak menghindari minum-minuman seperti ini Oke Tapi kita harus tahu bahasa inggrisnya sekaleng soda Apa itu? Repeat after me A can of soda Very good Once again please A can of soda Very good Very good Perfect Oke Selanjutnya A cup of coffee Very good Very good Perfect Once again please A cup of coffee Very good Oke Now in the dialogue What do you want to drink What do you want to drink? I want to drink a cup of coffee Very good Repeat after me Repeat after me Repeat after me Repeat after me What do you want to drink? I want to drink a cup of coffee Very good Oke Well done Nah Ini makanan kesukaan Kita semua Pasti ya Nasi goreng Buat sarapan Kalau pagi Nah Bahasa inggrisnya Apa ya? Repeat after me A plate Of fried rice Very good Ini kan sepiring Nasi goreng Berarti Bahasa inggrisnya Adalah A plate Of fried rice Very good Very good Once again please A plate Of fried rice Very good Oke In the dialogue What do you want to eat? I want to eat A plate Of fried rice Very good Once again What do you want to eat? I want to eat A plate Of fried rice Very good Yeah Very good Well done My students Oke Now Ini gambar Air mineral Di dalam botol Sebotol Air mineral Nah Ini minumnya Sehat Anak-anak Anak-anak harus Mengkonsumsi Banyak air putih Karena air putih itu Penting sekali Apalagi tubuh kita Yang sangat membutuhkan Air putih Karena 70% Air putih itu Harus kita Konsumsi Untuk kebutuhan Tubuh kita Ini harus Yang dikonsumsi Gitu Nah Apa sih bahasa inggrisnya? Karena ini sebotol Air mineral Maka bahasa inggrisnya adalah A barrel Of mineral Mineral water A barrel A barrel Of mineral Water Please Oke Repeat After me Once again What do you want To drink? I want to drink A barrel Of mineral Water Very good Nah Ini juga Makanan sehat Anak-anak Makan sayur Sop Sehat sekali Kalau makan sayur Jadi kita harus Budayakan Atau Biasakan Memakan sayur Nah disini ada Semangkuk sayur Sop Atau Semangkuk Sop Apa bahasa inggrisnya? Repeat After me A bowl Of soup Very good Once again Please A bowl Of soup Very good Oke In the dialogue What do you want To eat? I want To eat A bowl Of Soup Very good Oke Very good What do you want To eat? I want to eat A bowl Of soup Very good Oke Nah sekarang Ada gambar Sepotong Roti Tawar Sepotong Roti Tawar Bahasa inggrisnya adalah A slice Of bread Once again A slice Of bread Oke Very good Ya Ini makanan sehat juga ya Oke Sekarang In the dialogue What do you want To eat? I want To eat A slice Of bread Very good Once again What do you want To eat? I want To eat A slice Of bread Very good Ini gambar A slice Of meat Atau Sepotong Daging Sepotong Daging Bahasa inggrisnya Apa? Repeat after me A slice Of meat Very good Oke Once again Please A slice Of meat Very good Oke In the dialogue What do you want To eat? I want To eat A slice Of meat Very good Ya Oke Well done My students Once again What do you want To eat? I want To eat A slice Of meat Very good Oke Ini terakhir ya Ada sate Enak loh sate Nah pasti anak-anak suka Misalnya juga suka soalnya Sepiring sate ya Yang ada di gambar Maka Sepiring sate ini Bahasa inggrisnya adalah Repeat after me A plate of sate Very good Once again A plate of sate Very good Oke In the dialogue What do you want To eat? I want To eat A plate Of sate Very good Once again What do you want To eat? I want To eat A plate Of sate Very good Oke Very good Oke We have known Many things About food and drinks Kita sudah mengenal banyak Makanan dan minuman Makanan sehat dan minuman sehat Apa yang harus kita hindari Apa yang harus kita konsumsi Sekarang kita coba belajar Dialognya yuk Yang kita lakukan Dalam percakapan sehari-hari Dengan teman kita Nah Supaya melatih kita Berbicara Menggunakan bahasa inggris Kayak gitu Nah ini dialog Tentang makanan dan minuman Ya Jadi Apa saja Biasa kita Apa yang biasa kita Ekspresikan Atau bicarakan Dalam membahas Makanan dan minuman Oke Let's read The dialog Oke Disini sudah ada Si A dan si B ya Si cewek dan si cowok Si laki-laki dan si perempuan Oke Si perempuan bilang Where do you want to go I want to go to the market What do you want to buy I want to buy vegetables What kind of food do you want to make Well I want to make A delicious Gado-gado Oke Coba anak-anak pahami Percakapan ini tentang apa Tentang membahas makanan dan minuman Nah Si cewek itu bilang apa ya Si perempuan itu Perempuan itu Tanya sama si laki-lakinya Eh Kamu mau pergi kemana sih Aku mau pergi ke pasar Oh Kamu mau beli apa emangnya Aku mau beli Sayuran Hmm Oke oke Emangnya kamu mau buat apa Aku mau buat Makanan gado-gado Yang enak Oke Seperti itu Anak-anak Jadi percakapannya tentang Makanan dan minuman Seperti itu Ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah Coba Setiap misurul membaca Ditirukan Oke Sekali lagi ya Tirukan misurul Repeat after me Where do you want to go I want to go to the market What do you want to buy I want to buy vegetables What kind of food do you want to make What kind of food do you want to make Well I want to make a delicious gado-gado Very good Okay Now In the next dialogue We also have another dialogue Nah ini contoh lain dari dialog Yang Berbicara tentang Makanan dan minuman Ini contoh lainnya Oke Mereka sedang ngobrol Apa yang dikatakan si perempuan What do you like to eat I like to eat a bowl of meatballs What about a drink Well I like a glass of juice Do you like Do you like to drink some milk Yes I do Why do you like to drink it Because it's healthy Nah Kalau yang percakapan ini Kira-kira mereka ngomongin apa ya Kita Kasih tahu ya Misalnya kasih tahu Oke Si cewek mengatakan Eh Kamu tuh sukanya makan apa sih Aku Sukanya Makan Semangko Bakso Oh Nah Kalau minumnya kamu suka apa Aku Suka Minum Segelas Juice Oh Oke Oke Kalau gitu Kamu suka susu Ya Tentu saja Aku suka Kenapa kamu suka susu Karena Susu itu sehat Nah Seperti itu Ya Jadi artinya seperti itu Coba Repeat after me Sekarang repeat after me In English Ya Percakapannya Ditirukan Mis Biar tahu bacanya Biar tahu bacanya Ini Very good Oke Oke That's all about my food and drinks material today And I hope it will be useful for you to study Dan semoga bisa bermanfaat Nah, karena tujuan Bahasa Inggris ini adalah Untuk kita bisa bercakap Dalam kehidupan sehari-hari Maka tetap Jangan hanya menghafal Tapi juga harus digunakan Dalam percakapan Harus dibuat berbicara Jadi setiap apapun Yang misalnya berikan dalam video ini Dibaca, ditirukan Dipraktekan Nah, seperti itu Thank you from me And before we close Let's say Alhamdulillah together Alhamdulillahirrabbilalamin Thank you and bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh